Musawarah Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kota Tasikmalaya, Muspimda Bertempat di Pesantren Amanah Muhammadiyah, Sabtu 9 Jumadil Awal 1441 Hijriah Bertempatan dengan 4 Januari 2020 Miladiyah Selamat menyaksikan Pidato Iftidah dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kota Tasikmalaya, Haji Syarif Hidayat, MSI Isilah hilias yang baru saja bertanggal kemarin Tidak lain yang kita bisa lakukan keceri dua Selanjutnya kepada dua-duanya Ditempatkan jaman setingkitingnya di jaman Allah SWT Mendapat tempat mati di jaman tunai ini Saya merasa kiri juga Saya lebih tua, tapi masih diri kesempatan hidup Itu dua profesor ini terkenalan, sangat alim dan cerdas, cinta Mungkin Allah, kita memerlukan, tapi mungkin Allah Punya janjman yang lain Sudah selesai mungkin hidupnya, tiba-tiba di uji idei gitu Seperti saya dulu mau jadi STIA jadi dosen Lihat mahasiswa itu dua saja Satu, lihat tambangnya, jadi cerdas Kedua pikarunyangan gitu Oh yang cerdas, enggak usah Sebelum kali tanya sudah, 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 sudah Lulus, sudah lulus Yang kedua ditanya, sudah merupai Cipanot Nah sudah lulus Itu malah, lulus karena bagaik pikarunyangan Asal sudah SPP bayar, ya sudah Saya masih banyak bonus Jadi dihen terus saya itu umur itu Rasulallah mulit tiga tahun, saya 75 formulir disini, saya dalam Optimistiknya mungkin saya diberi kesempatan masih untuk Berjuang di Muhammadiyah Mudah-mudahan sisa umur bisa bermanfaatnya Optimistiknya Sosimistiknya mungkin masih banyak dosa yang belum diturpa akan gitu Terutama dari sejak pejabat dulu Banyak dosa yang terlihat Banyak yang tidak terlihat Itu Pak Kadangkala salah doa Jadi pejabat habis dilantik Doanya mestinya Imsah Kadangkala salah Jadi Jadi Atau Sampai sekarang belum habis-habis Doakan saya Supaya saya selamat dari tentu dan segala macam Ini sekali aja Seperti Bapak Bapak Besor Bidangkaman Yang saya minatkan Meskipun ini adalah yang kedua Dari periode kami Yaitu dari tahun 2015 sampai 2020 Yang dilaksanakan Yang pertama dilaksanakan di Garut Di Cipanas Yaitu pada Januari 2019 Tahun kemarin Lagi ada Nusyawarah Yang pertama Di Garut Kita menyampaikan laporan-laporan Dan kemudian menyusun program-program yang disesuaikan dengan Rencana kerja Anak kerja Yang dilaksanakan di Panganan Waktu itu Ya seperti utopis Biayanya Dicantumkan 3 miliar Padahal masih berpikir Dari mana 3 miliar Tapi Alor Karkulasinya lain Jadi kita bisa bahkan Membuat masjid Dengan harga 1,2 miliar Kemudian Buat klinik Hampir sebesar itu Jadi hampir tercapai Yang 3 miliar Padahal kita dulu Tidak tahu dari mana Nah itulah Barangkali direncanakan saja Allah yang memberikan keputusannya Ilaharnya nih Muhammadiyah itu Apa ilaharnya Ilaharnya itu Karena kita ini banyak yang Muhammadiyah Tidak timer Banyak penge negeri Sekretaris kita juga Pak Arif Beliau adalah Unsur di Kemenang Jadi kalau ada pantrok Pegiatan Kita harus mengalah Terkalahkan Muhammadiyah Kemudian Ya kekurangan Nah ini menjadikan Constraint Melengkuk Kekurangan Apa Biaya Ketiga ini Organisasi begini Seperti sekarang Saya pagi ini Ada 3 kegiatan Di sini Kedua di Alia Ketiga di PPT Ini Harus Kita usahakan Sebasti Kono Kemarin di WA Agak sedikit Bukan polemik lah Ada keluhan-keluhan Kenapa Pembukaan acara oleh Haji Zamzam Erawan Dari Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat Seramah yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Haji Dadang Kahmat Beliau Beliau juga Kebetulan Berasal dari Jawa Barat Tepatnya dari Daerah Cipadu Kota Bandung Walaupun Jadi Dibully Apapun Tetep Kalah Sekarang itu Cuman bully Di Media Sosial Adik Armando Ketua Membully Atau yang lain Bulian-bulian Berkenan dengan Organisasi Kita Gak pernah Kita Cuman saya minta Ke teman-teman Karena itu ada Tanggung jawab saya Dibuatlah Cyber Trump Semacam Apa ya Polisi Cyber kita Cyber Army Yaitu Kita Mungkin Tidak membalas Cacian Tetapi kita Menjelaskan Berian Salinan Sertifikat Wakaf Muhammadiyah Kepada Pada Ketua PCM Sekota Tasikmalaya Di video Satu Dua Tiga Tos Pak Sidang Pleno 4 Dipimpin oleh Haji Iif Samsul Arif Empat Ilang Maulani MPD Lima H.I. Samsul Ma'arif Itu yang Ditetapkan Dalam Rapim Jadi sekarang Hanya Minta Kesepakatan Jadi Kalau Di Pemerintah Itu Paripurna Paripurna Itu hanya Tentuk Palu Sajar Tapi Kalau Tentuk Palu Masa Tapi Walau Kalau Ada yang Kesalahan Kesalahan Mohon maaf Karena Wakil daerah Bukan Pakai cabang Dulu Dalam rapat Tapi Kenapa Wakil daerah Memperhitungkan Perkembangan Perkembangan Cabang Cabang Bukan Pakai cabang Yang Dibaca Di Bacaan Kebutusan Muspindah Muhammadiyah Kota 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 Tasiqmalaya Oleh Haji Alim Somatri MAG Pertama Sebagai Berikut Kutusan Anggota Kutaman Sebagai Berikut Satu Saudara Kendi Suhendi SPD Dua Saudara Haji Aib Bubarov S.A.G Tiga Saudara Adi Rusmana MPD Kempat Saudara Ilham Maulani MPD Kelima Saudara Haji Aib Samsul Ma'alik Kedua Keputusan Musyarah Pimpinan Daerah Tung S.P.M. Muhammadiyah Kota Tasiqmalaya Sebagaimana Poin Pertama Diatas Dijadikan Sebagai Pendoman Dan Peruncukan Dalam Penampilan Keputusan Musyarah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasiqmalaya Tahun 2020 Ketiga Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Sampai Dengan Selesainya Pelaksanaan Tahmat Muhammadiyah Ke-48 Di Surakarta Nasruh Binalah Keputusan Ditetapkan Di Tasiqmalaya Pada Tanggal Sembilan Jumadil Bulan Jumadil Bulan 1441 Hidriah Bertepatan Dengan Januari 2020 Masyair Ketua Kita Dapatkan Lagi Setelah Dari Setelah Jumadil Bulan Jumadil Bulan ещsee iza Sangsudnya telah bersinar, syahadah dua melingkang. Mana yang bisa mencari, membuatmu bela hati. Ya Allah, Tuhan lebihku, muamah tunjukanku. Tak bisa menamanku, muamah yang beragamu. Dijimu banyak cerah bergembang, mengusiklah buddhita. Membunuhkan tahun muslimi, ingatkan peranungan. Lihatlah matahari telah tinggi, bilum-bilum sana. Terima kasih. 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 Terima kasih.